Oke, kita lanjut soal nomor 11, hitunglah panjang gelombang deret liman yang ketiga di daerah ultraviolet dan spektrum hidrogen, berarti yang diketahui dia deret liman, nah deret liman itu, apa namanya, yang ketiga berarti mulanya itu N1 sama dengan 1, N2 nya sama dengan 3, Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang kan, nah yaudah berarti panjang gelombang 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat, ya kan, berarti disini 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7, 1 N1 kuadrat dikurang 1 per 3 dikuadratkan 9 Berarti, ini langsung aja ya, berarti 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7, 1 dikurang, ini apa namanya tuh, langsung aja ya, ini kalau kita jadikan 9, 1 per 9, Eh, 9 per 9 berarti jadinya, tuh ini kan, 1,097 kali 10 pangkat 7, berarti 8 per 9, nah tinggal kita kali aja nih, berarti lambda sama dengan 9 per 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali dengan 8, itu hasilnya adalah 1,03 kali 10 pangkat 7 meter, dah. Terima kasih telah menonton!